Hai teman-teman fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika Bersama saya, Dasilva Berlian Ramadanti Akan membahas materi fisika yang berjudul Kenapa harus belajar fisika Sebelum lanjut ke videonya, yuk support channel ini Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Di channel Pura-Pura Tahu Fisika Teman-teman tau gak kenapa kita harus belajar fisika? Seperti yang kita ketahui, fisika adalah ilmu yang memiliki peranan yang sangat penting Karena dalam fisika termuat tentang apa yang ada di bumi Mulai dari fenomena alam dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi manusia Tentunya segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita pastinya berhubungan dengan fisika Oleh karena itu, perlunya kita mengetahui dan memahami apa saja sih Hal-hal yang berhubungan dengan fisika Mulai dari kinerja, sistem, pengertian, bahkan penerapan agar kita mengetahui Mengapa kita harus mempelajarinya Sebelum kita mengetahui alasan mengapa harus belajar fisika Kalian harus tahu dulu apa itu fisika dan manfaatnya Agar kita dapat menyimpulkan kenapa kita harus mempelajarinya Oke yuk, kita mulai pembahasannya Apa sih fisika itu? Fisika adalah cara yang luput tahulah Alam yang mempelajari tempat Gejala alam sekanggungan Antara gejala-gejala alam Itu sendiri Dengan proses yang digunakan Yaitu pengamatan Pengukuran analisis Dan menerim Kesimpulan Untuk fullnya bisa kalian lihat di channel Pura-Pura Tahu Fisika Jadi fisika secara umum dapat kita artikan sebagai Cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam Serta hubungan antara gejala alam itu sendiri Dengan proses yang digunakan yaitu pengamatan, pengukuran, analisis, dan menarik kesimpulan Sekarang kita sudah mengetahui apa itu fisika Selanjutnya kita akan kembali lagi ke judul pembahasan kita Kenapa harus belajar fisika? Kita harus belajar fisika Karena dengan mempelajari fisika kita mendapat banyak sekali manfaat Fisika telah terbukti mampu membantu dan memudahkan Manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari Berikut manfaat dari mempelajari fisika Yang pertama, melatih berpikir logis Dalam mempelajari ilmu fisika Dapat melatih cara berpikir kita yang logis dan sistematis Serta dapat melatih kita dalam menganalisi sebuah kejadian dengan teratur Memahami konsep dan fakta unik fisika Membuat kita terbiasa untuk berpikir berdasarkan logika Dengan mempelajari ilmu fisika Maka kita juga dapat memprediksi suatu kejadian Secara statistik atau peluang Kedua, mengerti akan fenomena alam Fisika juga membantu kita untuk memprediksi kejadian alam Yang menjadi penting untuk peradaban umat manusia Kita akan memahami bagaimana dunia bekerja Dari mulai mekanika kuantum, struktur atom hingga astrofisika Yang akan membawa manfaat untuk mengerti fenomena alam Fisika merupakan landasan ilmu untuk perkembangan ilmu lainnya Seperti dalam bidang teknik dan kedokteran Misal, mahasiswa kedokteran perlu memahami bagaimana darah dan arus udara dalam tubuh Melalui konsep tekanan, kecepatan aliran, dan perubahan resistensi terhadap aliran Bila kamu memahami ilmu fisika, maka akan mudah bagi kamu mengaplikasikan dalam bidang ilmu lainnya Keempat, mengikuti perkembangan teknologi Kemajuan teknologi seringkali berdasarkan penemuan dalam fisika Atau improvisasi dari ilmu dasar fisika Perkembangan roket, sains, klir, dan sebagainya yang merupakan terapan dari perkembangan ilmu fisika Memahami ilmu fisika akan memudahkan kita memahami teknologi terbaru Kelima, memahami jalannya dunia Tidak semua manfaat fisika melibatkan hal-hal materi Karena penelitian dan pengetahuan itu sendiri penting Astrofisika, mekanika kuantum, dan investigasi ke dalam struktur atom dan energi Telah mampu menjelaskan banyak cara bagaimana dunia bekerja Bahkan turun sampai kelahiran asli dari alam semesta Dan yang terakhir, dapat memecahkan masalah Dengan fisika, kita dapat menganalisi secara kritis suatu situasi dan menyelesaikan masalah Bahkan masalah teoretis adalah keterampilan inti yang harus dilakukan oleh seorang sarjana Dengan baik sepanjang gelar fisika Karena itu, mampu berpikir di luar kota dan menerapkan berbagai pendekatan Yang berbeda untuk mencoba dan memecahkan masalah sangat dihargai di bidang ini Nah, jadi sudah jelaskan kenapa kita harus belajar fisika Kesimpulannya, mempelajari ilmu fisika bukan hanya untuk mengetahui pembahasan materi Yang kita tempuh pada saat proses pembelajaran Namun, dengan memahami fisika, kita dapat mengetahui bagian dari alam Dan mengerti interaksi antar benda Serta mampu menjelaskan alasan kenapa sih fenomena alam dapat terjadi Bisa dikatakan fisika adalah ilmu pokok dari ilmu-ilmu lainnya Karena pada dasarnya segala sesuatu baik hal kecil ataupun besar Yang kita lakukan semua itu berhubungan dengan fisika Oleh karena itu, fisika penting sekali untuk kita pelajari Nah, teman-teman, itu saja pembahasan video kita pada kali ini Semoga teman-teman semua paham ya apa yang dijelaskan Jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan like, komen, share, dan subscribe Terima kasih buat teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya